Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai tes wawasan kebangsaan di KPK Ada 75 pegawai KPK yang kemarin itu tidak lolos seleksi TWK di KPK Akhirnya, beberapa perwakilan ini melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI Kemudian ada juga laporan ke Komnas HAM Ada laporan ke Dewas KPK Dan ini yang keluar hasilnya yaitu di Ombudsman RI Di sana ada temuan bahwa pelaksanaan TWK itu adalah maladministrasi Dan pihak Ombudsman RI memberikan rekomendasi untuk melakukan evaluasi terkait tes wawasan kebangsaan di KPK Namun ditangkapi oleh KPK bahwa KPK tidak tunduk kepada lembaga manapun Karena KPK sifatnya independen Dan sepertinya tidak akan melakukan reevaluasi atau mengevaluasi terkait TWK Dan kemarin juga ada rekomendasi supaya pihak KPK mengangkat 75 pegawai KPK yang tidak lolos itu Untuk menjadi ASN, untuk menjadi pegawai di KPK Tapi rasanya pihak KPK tidak mengindahkan terkait temuan dari Ombudsman RI Oke itu yang pertama teman-teman Kemudian yang kedua Ada temuan lagi dari Komnas HAM Kemarin Komnas HAM sudah merilis terkait temuannya Ada 11 pelanggaran hak asasi manusia terkait tes wawasan kebangsaan itu Ini makin banyak terkait temuan pelaksanaan TWK di KPK yang menyebabkan 75 orang tidak lolos seleksi Lalu apa teman-teman isi dari temuan Komnas HAM tersebut Kita akan baca beritanya teman-teman Ini kita ambil dari kumparan Terungkap ada 11 pelanggaran HAM dalam TWK pegawai KPK Nah kita langsung saja teman-teman Terkait isi dari 11 bentuk pelanggaran HAM di KPK Yang pertama adalah hak keadilan dan kepastian hukum Ini temuan dari Komnas HAM teman-teman Assessment TWK mendasari pada peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 Ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK Sebanyak 51 pegawai diantaranya bahkan sudah dinyatakan Akan dipecat pada 1 November 2021 Karena tak bisa lagi dibina menjadi ASN Tidak bisa dibina teman-teman Ini menurut KPK Padahal hasil dari TWK itu mereka tidak tahu hasilnya seperti apa Sehingga kenapa KPK ini menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa dibina lagi Padahal orang-orang yang tidak lolos ini punya jabatan cukup penting di KPK Dan mereka sedang menangani kasus-kasus besar Terkait Bansos, kemudian terkait EKTP dan sebagainya Artinya kasus besar mereka tangani Tetapi justru mereka tidak lolos seleksi TWK Menyebabkan tercerabutnya hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap pegawai tersebut Kata Munaf Rizal Hal ini berhentangan dengan pasal 3 ayat 2 junto pasal 17 undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM Itu yang pertama Yaitu hak atas keadilan dan kepastian hukum Ini yang dilanggar terkait pelaksanaan TWK Dua hak perempuan Komnas HAM menemukan adanya tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan Melecehkan perempuan dalam penyelenggaraan TWK Salah satu contohnya ialah pertanyaan kepada pegawai KPK tentang status perkawinan Alasan bercerai Dan ingatan terhadap rasa berhubungan badan Wah ini teman-teman Pertanyaan dari asesor TWK seperti itu Kualitasnya Sehingga saya malah mempertanyakan apakah mereka yang menguji ini sudah lolos TWK atau belum Sehingga Kenapa ada pelanggaran HAM seperti ini Itu sebagai bentuk kekerasan verbal dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan Kata Munaf Rial Munaf Rial Hal itu merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 Tentang pengesan konvensi penghabusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Ini malah bertanya tentang bagaimana rasanya berhubungan badan Ini pertanyaan yang kurang ajar dari Ia yang menguji Sehingga benar saja teman-teman Komnas HAM mengangkat ini Bahwa itu adalah pelanggaran hak asesif manusia Merendahkan perempuan Tiga Hak untuk tidak diskriminasi Komnas HAM menemukan fakta Ada pertanyaan yang diskriminatif Dan bernuansa kebencian dalam proses asesmen TWK Pertanyaan itu dilontarkan asesor kepada para pegawai KPK Kemudian yang berikutnya Hak atas kewebasan beragama dan berkeyakinan Komnas HAM juga menemukan pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan Yakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu Dalam TWK Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai tidak ada kaitan dengan pekerjaan pegawai KPK Itu tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi Maupun lingkup pekerjaan pegawai Kata Munaf Rizal Karena kemarin itu ada pertanyaan teman-teman Pilih Pancasila atau agama Ada pertanyaan seperti itu Masa orang disuruh memilih antara Pancasila dan agama Kemudian berikutnya Hak atas pekerjaan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK langsung dinonaktifkan oleh Firli Bauri Hanya selang beberapa hari setelah pengumuman hasil Komnas HAM menilai hal ini sebagai pelanggaran HAM sebab tidak berdasarkan dasar hukum yang sah Menurut Komnas HAM Pegawai KPK bisa dinonaktifkan Bila melanggar kode etik Atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Itu aturan di KPK teman-teman Pegawai KPK ini bisa dipecat Kalau melanggar kode etik Misalkan ada pegawai KPK sedang bertemu kepada orang yang sedang bermasalah terkait korupsi Bertemu itu adalah pelanggaran kode etik yang ada di KPK Jadi siapa yang pernah bertemu itu teman-teman mungkin sudah tahu Jadi orang yang bermasalah terkait korupsi malah Ada yang bertemu Itu ada yang kemarin sampai ini Masuk dalam sidang lewas KPK Hak atas rasa aman Komnas HAM menemukan ada bentuk profiling lapangan Ilegal terhadap pegawai KPK dalam pelaksanaan TWK Bahkan Komnas HAM menemukan adanya intimidasi dari asesor saat wawancara pegawai KPK Merupakan salah satu bentuk dari dilanggarnya hak atas rasa aman seseorang Kata Munaf Rizal Kemudian hak atas informasi Komnas HAM menilai proses penyelenggaran hingga hasil asesmen TWK bermasalah Lantaran tidak transparan Tidak terbuka Dan tidak informatif soal metode ukuran konsekuensi hingga pengumuman hasil lulus atau tidak Hal itu dinilai merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi Yang dijamin dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 39 Tahun 1999 dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Kemarin memang pegawai KPK itu minta Nah teman-teman hasil tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan Pegawai KPK itu lulus atau tidak lulus Nah ini kan diminta tetapi sampai hari ini mereka belum menerima hasil itu Nah apa yang menyebabkan mereka tidak lolos seleksi TWK hasilnya seperti apa Ini yang diminta oleh pegawai KPK yang terutama tidak lolos seleksi itu Nah ini berarti kalau tidak dipenuhi ini melanggar hak atas informasi Yang seharusnya KPK itu transparan, terbuka, jujur Apa adanya, kalau lolos seperti apa, kalau tidak lolos seperti apa Ini kan harus ada hasilnya Nah mereka tidak tahu hasilnya tetapi sudah di labeli Mereka sudah tidak bisa dibina lagi untuk menjadi HSN Apa dasar mereka seperti itu yang menyebabkan tidak bisa dibina Ini kan menjadi pertanyaan yang cukup serius Kemudian hak atas privasi Komnasium menemukan adanya doxing atau hoax Terhadap pegawai tertentu dalam proses asesmen TWK Tes ini diduga kuat memang menjadi alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu Yakni yang dilabeli atau terstigma Taliban Nah ini teman-teman yang kemarin juga menjadi ramai isu Taliban Di KPK Kenapa Taliban dibawa-bawa ke KPK Padahal Taliban itu adanya di Afganistan Dan kalau kita lihat beritanya sekarang Justru Taliban ini sukses mengambil alih kekuasaan dari Presiden Ghani Dan Taliban ini memerintah di Afganistan Tapi tidak tahu teman-teman kenapa ada stigmatisasi di KPK itu Taliban Ada apa dengan Taliban? Apakah Taliban ini alirannya keras atau seperti apa? Tetapi kalau kita lihat Sebenarnya bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa hoax Untuk menyudutkan seseorang di KPK Doxing adalah penyebar luasan data pribadi Seperti detail kontak di internet dengan niat jahat Hal ini termasuk situasi yang informasi pribadi dan data yang diambil oleh pelaku Kemudian dipublikasikan dengan niat jahat Yang jelas melanggar privasi Nah itu teman-teman terkait pelanggaran HAM Mengenai tes wawasan kebangsaan sampai data pribadi ini diambil Kemudian disebarluaskan Hak atas kewebasan berkumpul dan bersarikat Komnas HAM menemukan sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos TWK Merupakan mereka yang bergabung dalam wadah pegawai KPK Menyasarnya cenderung kepada pegawai KPK yang aktif dalam wadah KPK Kata Munaf Rizal Nah ini teman-teman ada keterangan yang cukup serius dari Komnas HAM Bahwa mereka yang tidak lolos seleksi itu adalah Kebanyakan mereka yang bergabung dalam wadah pegawai KPK Bahkan ketua wadah KPK ini juga tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan Padahal mereka itu orang-orang cerdas, orang-orang pandai, orang-orang pintar Sebelum mereka masuk menjadi pegawai KPK Tentu ada screening, ujian yang cukup berat Sehingga mereka harus melalui itu dan pada akhirnya masuk Jadi orang yang masuk di KPK adalah orang-orang yang pilihan Tapi toh nyatanya tidak lolos seleksi TWK Ini menjadi satu pertanyaan Dan hasilnya pun sampai hari ini mereka juga tidak tahu Kenapa mereka tidak lolos, kenapa ada stigmatisasi Mereka tidak bisa dibina Nah ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang serius Kenapa tidak bisa dibina Kemudian hak untuk partisipasi dalam pemerintahan Hasil asesmen TWK telah menghalangi pegawai KPK untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dijamin dalam pasal 44 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Kemudian hak atas kebebasan berpendapat Komnas HAM menemukan fakta bahwa adanya indikator seorang pegawai tidak lolos TWK adalah Karena kekritisannya terhadap pimpinan lembaga maupun pemerintah secara umum Hal ini merupakan salah satu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seseorang Yang dijamin pasal 23 ayat 2 Junto Pasal 25 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Dan pasal 19 Undang-Undang No. 12 tahun 2005 Kebebasan berpendapat Ada pengekangan Karena mereka-mereka yang tidak lolos seleksi TWK itu adalah diantaranya mereka yang kritis kepada pimpinan KPK Bahkan kemarin itu beritanya bagai KPK ini melaporkan pimpinan KPK mengenai pelanggaran kode etik Ada yang dilaporkan seperti itu Apakah ini balas dendam atau seperti apa kita kurang tahu Tetapi nyatanya mereka yang kritis Mereka yang banyak memberikan masukan saran Justru ini tidak lolos seleksi di TWK Nah teman-teman terkait mereka yang lolos seleksi juga Ada 518 kalau tidak salah bagai KPK yang lolos itu Ternyata juga memberikan pernyataannya Supaya pihak pimpinan KPK melakukan evaluasi Dan menerima Mengkoreksi Terkait temuan yang ada di Ombudsman RI Jadi ini sikap dari pegawai KPK yang lulus seleksi Yang intinya agar teman-temannya yang 75 itu diangkat menjadi Begawai KPK Dan bisa bekerja seperti biasanya Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!